Nanti penanganannya itu bisa tepat ya pos Jadi kemarin itu saya baca komentar itu banyak sekali yang saya gak berani jawab ya pos Soalnya pertanyaan itu kurang komplit, kurang lengkap Ciri-cirinya seperti apa, kondisi burungnya seperti apa Yang ditanyakan cuma mas burung saya itu hariannya cuma monoton Solusinya gimana? Nah saya gak tau Nanti saya suruh buat naikin extra foodingnya gak taunya burung overbirahitan malah makin parah Ada juga yang katanya burungnya itu nampar-nampar saat di track Loncat sana loncat sini Dia gak mau bongkar materi cuma monoton Ataupun ada juga yang dia bongkar materi tapi suaranya pelan Itu kan tanda-tanda burung itu overbirahi Tetapi karena gak tau jadinya saya sendiri pun sulit untuk menjelaskannya Terlalu panjang kalau di dalam komentar Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kecomannya dimanapun kalian berada Semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri murai batu overbirahi ya bos Jadi khususnya buat kalian yang masih pemula Wajib kalian simak video ini sampai selesai bos Dijamin kalian akan paham Jadi nanti tidak ada komentar-komentar yang Susah ya saya menjelaskannya itu bagaimana Kadang-kadang ada pertanyaan tidak tahu burunya itu overbirahi ataupun over emosi Yang kalian tahu itu cuma mungkin burunya gak mau bongkar materi di rumah Atau mungkin saat di track cuma monoton Pasang badan doang Jadi untuk merawat murai batu itu kita mesti tahu Ciri-ciri murai batu yang sedang overbirahi seperti apa Over emosi itu seperti apa Jadi nanti penanganannya itu bisa tepat ya bos Jadi kemarin itu saya baca komentar itu banyak sekali yang saya gak berani jawab ya bos Soalnya pertanyaan itu kurang komplit kurang lengkap Ciri-cirinya seperti apa Kondisi burunya seperti apa Yang ditanyakan cuma Mas burung saya itu hariannya cuma monoton Solusinya gimana Nah saya gak tahu Nanti saya suruh buat naikin extra fundingnya Gak taunya burung overbirahi Dan malah makin parah Ada juga yang katanya burunya itu nampar-nampar Saat di track Loncat sana loncat sini Dia gak mau bongkar materi cuma monoton Ataupun ada juga yang Dia bongkar materi tapi suaranya pelan Itu kan Tanda-tanda burung itu overbirahi Tetapi karena gak tahu Jadinya Saya sendiri pun sulit untuk menjelaskannya Terlalu panjang kalau di dalam komentar Jadi ini saya buatkan video khusus Untuk mengetahui ciri-ciri murai batu overbirahi Ini yang sudah kronis seperti ini ya bos Seperti yang kalian lihat ini burungnya Jadi burung ini Kemarin itu sudah sempat Saya buatkan video Dan burung ini Tadinya saya naikkan emosinya Burung sudah lumayan Gak begitu birahi banget Tetapi Setelah tiga hari Ternyata bulunya rontok bos Tuh lihat teman-teman bisa lah di bawah Itu Bulu-bulu sayapnya itu pada perjatuhan Jadi ini mungkin mau mabung Jadi saya stop penjemuran Akibatnya burungnya jadi seperti ini Birahinya naik Karena extra folding saya naikkan Tanpa jemur saya full krodong Akhirnya birahinya tambah tinggi lagi Jadi seperti ini Saya jelaskan ciri-ciri Murai batu overbirahi Salah satunya yaitu Kalian lihat Itu bulu Di bagian atas Di punggung Yang warna putih itu ngembang Lihat Ini bulu ini nih Pangkal ekor itu ada bulu putih Itu ngembang Biasanya Kemudian bagian punggung situ Itu ngembang Jadi kalaupun di track burung ini Cuma pasang badan Dan juga biasanya Dia manggut-manggut Bos kepalanya Sambil bunyi pelan Jadi Itu ciri-ciri Murai batu overbirahi Nanti kalau teman-teman Punya burung di rumah Terus di track Kok menunjukkan Salah satu dari yang saya sebutkan Tadi misalnya dia Manggut-manggut Ataupun bulu putihnya ngembang Dan juga bulu Bagian punggung itu ngembang Seperti itu Itu sama Itu burungnya birahi Jadi Teman-teman gak usah bingung Yang namanya masalah itu Kalian harus tahu Penyebabnya dulu Baru kalian bisa menyelesaikan Ataupun Menangani Masalahnya Lihat Itu Ekornya biasanya Kalau ketemu lawan Itu akan naik turun Begini Jadi Itu Ciri-ciri Murai batu Overbirahi Beda lagi ketika Dia Over emosi Kalau over emosi Dia ketemu musuh Itu terlihat garang Kalau ini kan terlihat Apa namanya Gak garang Tapi kayak Apa namanya Sayu Lihat corot matanya Itu gak Gak garang lah Lihat aja Corot matanya Burunya terlihat Kayak gak fit gitu Tapi ini hariannya Gak corpos Tapi terlihat Ngembang bulunya Itu bagian Punggung ngembang Bagian Bulu putihnya Itu juga ngembang Ekornya Juga naik turun Saat ketemu musuh Pun sama Jangan kan ketemu musuh Suara Burung murai lain aja Dia Kalau denger langsung Dia pasang badan Ekor naik turun Kemudian Bulu putih Itu ngembang Yang berada Di punggungnya Itu ngembang Jadi nanti Kalian langsung paham Ya Kalau Burung Teman-teman Itu ada Misalnya Harian cuma monoton Kalian perhatikan Burungnya Kalau enggak Kalian pancing Pakai suara MP3 Suara murai batu Kalau terlihat Salah satu Yang saya sebutkan tadi Entah itu Ekornya naik turun Ataupun Paruhnya itu Manggut-manggut Apa kepalanya Manggut-manggut Bulu putih ngembang Salah satu Di antara itu Terlihat itu Berarti Birahi bos Tinggal kalian Lakukan perawatannya saja Untuk Penanganan Ataupun perawatan Murai batu Over birahi Kalian bisa simak Di video Sebelumnya ya bos Kalian tinggal cek-cek saja Di video sebelumnya Ataupun untuk Cara menaikkan Emosinya juga Sudah saya buatkan Mungkin besok Ciri-ciri yang Murai batu Over Emosi Mungkin itu saja Yang bisa saya jelaskan Semoga Apa yang saya jelaskan Itu bisa Dengan mudah Kalian pahami Dan mudah-mudahan Video ini bermanfaat Bila ada pertanyaan Silahkan kalian tulis saja Di kolom komentar ya bos Nanti insyaallah Akan saya Jawab Kalaupun tidak Saya jawab secara langsung Mungkin saya buatkan Videonya ya bos Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Terima kasih